Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa CNN Indonesia Apa kabar anda? Semoga senantiasa sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Saya Meladya Rahmat Kembali menjumpai anda dalam program Gapai Kemuliaan Seperti biasa tidak sendiri Sudah hadir bersama saya ada Ustad Hilman Fauzi Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Enggak bosan ya Ustad ya? Enggak dong Baik pemirsa hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik Favorit saya Ustad ini salah satunya Adalah bagaimana tentang keajaiban sedekah Masya Allah Nah pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan Anda bisa sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca anda Langsung saja Ustad Ustad kalau kita bicara sedekah Banyak diantara kita yang sudah paham Kita harus bersedekah karena merupakan salah satu amalan yang nilai pahalanya luar biasa Betul Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang definisi sedekah dalam Islam itu seperti apa Ustad? Iya Sedekah itu kan diambil dari asal katanya itu sodakok Artinya sesuatu yang benar gitu ya Maka kebenaran yang dilakukan itu namanya sedekah Salah satunya adalah satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain untuk mendapatkan ridhonya Allah itu sedekah Jadi sedekah itu tidak terbatas pada harta Tidak terbatas pada materi Tapi semua kebaikan yang kita lakukan dan kita berikan kepada orang lain bisa bernilai sedekah Dengan niatnya hanya mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Senyum Sedekah Sedekah Ya Saat kita mohon maaf ada duri di tengah jalan kita singkirkan itu sedekah Pahalanya pahala sedekah Pahala sedekah Ada sampah yang berserakan kita bersihkan ya Kita tempatkan pada tempatnya itu juga sedekah Jadi setiap kebaikan yang kita berikan itu bisa bernilai sedekah Asalkan niatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Ustadz tapi biasanya begini Kadang-kadang kita hidup ini kan ada si kaya, ada si miskin Kadang-kadang si miskin suka begini Saya suka iri sama orang kaya Karena dengan hartanya yang berlimpah dia bisa bersedekah Padahal sebenarnya kan bukan berarti si miskin tidak bisa mendapatkan pahala sedekah ya Ustadz ya Bagaimana dengan konsep seperti ini Ustadz? Iya makanya maha baiknya Allah ya Sedekah itu tidak dibatasi pada urusan harta Ada orang yang dilebihkan ilmunya Maka dia bisa bersedekah dengan ilmunya Mengajar ya Menyampaikan kebaikan Itu sedekah Ada orang yang diberikan kelebihan pada tenaganya Maka dia bisa membantu orang lain dengan tenaganya Itu juga sedekah Ada orang yang diberikan, dilebihkan hartanya Maka dia bersedekah dengan hartanya Walaupun mungkin nanti ada istilahnya yang lebih khusus Namanya infak Iya kan Kalau infak itu sesuatu yang kita berikan yang sifatnya materi Sifatnya harta, sifatnya uang Itu namanya infak Maka jangan pernah putus asa Bagi kita yang boleh jadi tidak dilebihkan urusan hartanya Jangan putus asa Karena kita masih bisa mendapatkan pahala sedekah Dengan apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita Harta yang paling kecil apa? Senyumu di wajah saudaramu itu sodakoh Tabas subuka fi waji ahika sodakoh Maka sedekahlah dengan apapun Yang bisa kita berikan kepada orang lain Dan itu akan mendatangkan pahala yang baik untuk kita semua Bahkan saya sempat mendengar sedekahlah dengan sebiji kurma Itu juga hal yang kecil saja kita bisa mendapatkan pahala sedekah ya Ustaz Dan kita harus yakin ya Bahwa setiap sedekah sekecil apapun Jika diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Boleh jadi tadi tuh Sebiji kurma tadi itulah yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat Maka kalau bicara the power of sedekah tuh Masya Allah ya Gak ada henti-hentinya kita akan bicarakan ini Kenapa Ustaz? Karena boleh jadi Apa yang hari ini kita dapatkan dalam hidup Salah satunya Karena dipancing oleh sedekah kita Ya Maka ada filosofi hidup namanya terima kasih Terima kasih Apa itu artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima Tergantung yang kita kasih Makin banyak yang kita kasih Makin banyak yang kita terima Maka Nabi menyampaikan Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan Justru makin banyak yang kita keluarkan Makin banyak yang kita berikan Maka makin banyak yang bisa kita dapatkan Maka wajar kalau sedekah itu melipat gandakan pahala kebaikan untuk kita Jadi konsep sedekah dalam Islam itu justru Memperbanyak harta Membersihkan juga ya Ustaz ya Betul Bukan malah mengurangi sebenarnya Maka konsepnya Kalau ada Satu dikurang satu nih Kan jadi nol Sebenarnya bukan jadi nol Kalau kita lipat gandakan sepuluh Berarti satu dikurang satu jadi sebelas sebenarnya Kalau yang menggunakan sepuluh kali lipat Belum lagi ada ayat yang menyebutkan Tujuh ratus kali lipat Dan setiap kali lipatnya Ada tangkainya Ada batangnya Ada bijinya Masya Allah Itu bisa melipat gandakan Pahala kebaikan dalam kehidupan kita Maka kalau kita dikasih kesempatan untuk bersedekah Bersedekahlah Karena Banyak orang yang sudah kembali kepada Allah Mereka minta dihidupkan kembali Apa permintaannya? Ya Allah Seandainya aku bisa hidup kembali Aku ingin bersedekah Dan aku ingin menjadi orang yang soleh Pertanyaannya Kenapa yang dia minta sedekah? Kenapa Ustaz? Jawabannya Karena ternyata sedekahlah Yang melapangkan kuburnya Sedekahlah Yang menyinari cahaya kuburnya Sedekahlah Yang meringankan hisam kuburnya Dan sedekahlah Yang membuat ia mendapatkan kemuliaan di alam kuburnya Masya Allah Seandainya manusia tahu kekuatan sodakohnya Maka dia akan memilih hidupnya Untuk menjadi orang yang ahli sodakoh Ustaz Tapi ini kadang-kadang kita tuh suka dilema ya Kita misalnya punya uang gitu ya Kita irit-irit Tapi ada orang lain yang membutuhkan Rasanya kok berat sekali mengeluarkan gitu ya Sebenarnya kalau dalam kondisi seperti itu Apa yang seharusnya kita lakukan Ustaz? Kita yakin saja kita keluarkan Memang keyakinan kita itu menentukan Seberapa kuat kita bersedekah Dan kalau mau mendapatkan pahala yang terbaik Maka sedekahlah dengan yang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan Belum disebut kebaikan yang sempurna Sampai orang itu memberikan yang terbaik Jadi kalau kita dikasih kesempatan ya Untuk memberikan yang terbaik Maka berikan yang terbaik Karena boleh jadi Dengan apa yang kita berikan itu Akan mendapatkan pahala juga yang terbaik Sesuai lah ya Apa yang kita keluarkan Maka itu yang kita dapatkan Maka tinggal bicara yakinnya aja Yakinnya, yakinnya, yakinnya Yakinnya bukan ke orang Tapi ke Allah Kalau yakinnya ke Allah Ketika kita bersedekah Maka yakin juga Di saat itu Allah akan memberikan balasan kepada kita Jadi yakin ketika kita mengeluarkan Allah akan ganti Allah akan ganti Dan yang bisa menguatkan itu salah satunya Kita harus banyak ingat Apa keutamaan sedekah Nanti kita akan bahasnya Lebih detail gitu Tapi Ustaz boleh gak sih Kadang-kadang itu kita Kalau sekarang kan di era digital Era media sosial Banyak juga kita melihat Selebgram gitu ya Yang kasih sedekah secara terang-terangan Kasih ini Kasih dengan nominal yang luar biasa Sebenarnya dalam Islam Boleh ya Secara terang-terangan Memberikan sedekah kepada orang lain Sedekah itu Boleh terang-terangan Boleh sembunyi-sembunyi Yang tidak boleh Terang-terangan Tidak sedekah Betul Itu lebih parah lagi Atau sembunyi-sembunyi Tidak sedekah Jadi mau terang-terangan Tapi niatkan Jadi motivasi bagi orang lain Boleh jadi ketika kita bersedekah Kemudian Ada orang yang termotivasi Dengan apa yang kita hadirkan Maka jadi apa ya Jadi dakwah juga bagi mereka Tapi juga yang Menyembunyikan sedekahnya juga bagus Barangkali dia Ingin Melembutkan hati Khawatirnya Adaria Khawatirnya tidak ikhlas Jadi Mau terang-terangan Mau sembunyi-sembunyi Dua-duanya baik Yang tidak baik Terang-terangan Tidak sedekah Atau sembunyi-sembunyi Tidak sedekah Yang paling penting adalah Bagaimana kita meluruskan niat ya Sedekah ini untuk apa Begitu ya Nanti kita akan bahas Lebih lagi Pemirsa jangan kemana-mana Kita akan masih membahas Terkait Bagaimana keajaiban sedekah ini Tentunya sesaat lagi Setelah jadah berikut Ya Pemirsa Anda masih bersama kami Dalam program Gapai Kemuliaan Dalam episode keajaiban sedekah Ustadz kita lanjutkan perbincangan kita Tadi Ustadz sempat membahas Bahwa keutamaan Atau faedah dari sedekah itu Masya Allah Banyak sekali Kita bisa elaborasi satu-satu ya Ustadz Silahkan Boleh Kalau dibahas Banyak banget Tapi bolehlah kita Langkum ya Turun langkum empat ya Satu Sedekah itu Melipat gandakan rezeki Jadi Jangan pernah berpikir Saat kita bersedekah Mengurangi rezeki Justru sedekah itu Akan menambah rezeki kita Semakin banyak yang kita keluarkan Semakin ditambah Apa yang kita dapatkan Yang kedua Sedekah itu Akan menghapuskan dosa Masya Allah Nabi menyampaikan Sedekah itu bisa menghapuskan Kesalahan Sebagaimana Air memadamkan api Masya Allah Jadi Kita yang merasa bahwa Kan dosa kita banyak ya Memilah Kesalahan kita banyak Nah salah satu Untuk Membuat dosa ini Perlahan Tapi pasti Allah hapuskan Dalam diri kita Amalan yang bisa kita Persembahkan adalah Sedekah Sedekah Yang ketiga Sedekah juga Bisa Menjaga kita Dari musibah Ya Menyelamatkan kita Dari sesuatu Yang tidak baik Untuk kita Maka Yakinkan di hati Setiap kita sedekah Akan banyak Kebaikan-kebaikan Yang Allah datangkan Salah satunya Allah menjaga kita Dari sesuatu Yang tidak baik Untuk kita Dan yang keempat Sedekah itu Mengundang Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi menyampaikan Wallahu Fi'audil abdi Ma'khanil abdu Fi'audi akhihi Allah Akan menolong Hambanya Ketika hambanya Menolong sodaranya Empat Sedekah Melipat gandakan Rezeki Sedekah Menghapuskan dosa Sedekah Menjaga kita Dari musibah Dan yang keempat Sedekah Mengundang Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Bahkan Barang siapa Yang memudahkan Urusan manusia Di dunia Maka nanti Di hari kiamat Allah akan mudahkan Urusannya Barang siapa Yang melapangkan Kesempitan manusia Di dunia Maka nanti Allah akan lapangkan Urusannya Di hari kiamat Masya Allah Dan boleh jadi Mohon maaf ya Bamila Kita dengan izin Allah Hari ini Diberikan banyak kebaikan Boleh jadi Salah satu sebabnya Karena ada kebaikan Yang pernah kita berikan Kepada orang lain Mohon maaf Mungkin karena ada orang miskin Yang pernah kita kasih bantuan Mungkin karena ada orang sempit Yang pernah kita lapangkan Mungkin karena ada orang susah Yang pernah kita mudahkan Boleh jadi Amalan itu Yang mengundang Datangnya kebaikan Dalam hidup kita Maka jangan pernah takut Dengan sedekah yang diberikan Betul Mengundang pertolongan Allah Dan saya rasa Setiap dari kita Yang pernah melakukan sedekah Sudah merasakan Keajaiban kecil Dari sedekah ya Betul Betul Dan biasanya orang Kalau Sudah merasakan Keajaibannya itu Dia akan semakin semangat Nagih Apalagi Memang ada di antara Momen-momen sedekah Yang sangat luar biasa Salah satunya Sedekah kepada orang Yang sangat membutuhkan Contoh ya Ini Contoh kecil Tapi menurut saya Dampaknya luar biasa Mbak Mila pernah enggak Naik mobil Terus masuk ke pintu tol Ada sodara kita yang Kehabisan Saya korban Ustaz sebenarnya Ini kehabisan nih Betul Pernah Ini ada dua nih Ada dua pilihan Antara kita mundur Ganti pintu yang lain Betul Atau kita turun Kita kasih Itolnya ke mereka Menurut saya Itu di antara Apa ya Di antara Bentuk sedekah yang Datang di saat yang tepat Karena orang itu Lagi butuh Ya kan Dan kita datang Maka itu pahalanya Itu luar biasa Karena kita memberi Di saat mereka Sedang-sedang membutuhkan Atau yang kedua Kita bersedekah Atas apa yang kita cintai Masya Allah Itu berat ya Mengeluarkan sesuatu yang kita cintai Betul Jadi sedekah Karena orang benar-benar membutuhkan Dan yang kedua Sedekah terhadap Sesuatu yang kita ini Sangat cintai Tapi kita yakin Untuk diberikan kepada orang lain Baru itu luar biasa Tapi betul Ustaz Pengalaman saya ini Jadi betul Pada saat nge-tap Di tol Habis Habis Gak ada orang yang bantu Tiba-tiba datanglah Dari line yang berbeda Ada orang Silahkan Ibu pakai Masya Allah Dalam hati Allah Mudahkan rizkinya Jadi doa-doa seperti ini Akan justru mengalir Kepada yang memberi sedekah ya Ustaz Makanya Juga nanti Ada di antara sedekah-sedekah Atau infak Yang bisa kita hadirkan Di waktu tertentu Contoh Sedekah subuh Infak di pagi hari Sedekah subuh Atau infak di pagi hari itu Mengundang doa malaikat Nabi SAW bersabda Tidak ada Satu hari yang datang Kepada seorang hamba Kecuali di setiap pagi Ada dua malaikat Yang turun ke muka bui Apa yang malaikat itu lakukan? Ternyata masing-masing malaikat itu Berdoa kepada Allah Sekarang Mbak Mila Kalau yang doa malaikat Pasti diijabah atau tidak? Sudah pasti Sudah pasti Apa doa malaikat itu Ustaz? Malaikat yang pertama Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa Ya Allah Berikanlah kepada orang yang berinfak Apa? Ganti yang lebih baik Dari apa yang dia infakkan Dan malaikat yang kedua berdoa Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa Ya Allah Tolong berikan kepada orang yang pelit Khalafa Sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya Maka infak pagi Sedekah subuh kan Guru kita suka bilang ya Sedekah di pagi hari Infak pagi Itu memang mengundang doanya malaikat Masya Allah Dan sebenarnya tidak boleh menunda-nunda ya Ustaz? Iya Jika ada sedikit terbersih dalam hati kita Mau sedekah Tapi kalau masih ragu Mendingan dikeluarkan aja Ustaz? Iya Karena biasanya Nanti akan ada jalannya sendiri Dia akan keluar gitu Betul-betul Jadi kalau kita sudah niat untuk sedekah Niat untuk infak Bismillah keluarkan Karena kalau tidak dikeluarkan Pasti akan keluar dengan caranya sendiri Nah ini yang harus menjadikan kita untuk lebih yakin Kembali kepada poin tadi Jangan pernah takut untuk bersedekah Ya Jangan pernah takut untuk terus berbuat kebaikan Walaupun kadang-kadang kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain Tapi karena bukan itu ya Karena bukan itu tujuannya Sedekah kita Kebaikan kita Hanya kita berharap penilaian dan berindahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu saja Ustaz Ya Tapi misalnya kita bersedekah Karena kita punya nadhar Ya Atau kita bersedekah Ya Allah semoga engkau mudahkan Perusahaan kami Hamba pengen ini ABC Sebenarnya boleh ya Ustaz? Boleh Itu kan disebut dengan bertawasul dengan amal soleh kita ya Kita menjadikan perantara sedekah Kita Untuk mendapatkan Sesuatu yang kita inginkan Boleh Tetapi tetap Niatnya karena Allah Nah Jangan sampai begini Ketika kita sudah bersedekah Tapi keinginannya belum tercapai Jangan nyalain sedekahnya Ya Allah Karena aku sudah sedekah Kok kenapa aku dapatnya gak sesuai dengan yang diinginkan Jangan Tetap niatnya karena Allah Kalaupun kita menggunakan amal sedekah ini Sebagai proposal istilahnya gitu ya Untuk meminta kepada Allah Boleh Tapi kembali lagi Apa yang Allah berikan Itu hak Prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi poinnya Pak Ustaz bahwa sedekah itu akan Justru memudahkan 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 Dan semua masing-masing itu mengatakan kalimat Kita gak bisa keluar dari gua ini Kecuali Allah yang menolong kita Maka mereka bilang Sekarang gimana caranya kita minta pertolongan kepada Allah Sambil kita mengucapkan amalan apa yang pernah kita lakukan Sehingga bisa merayu Allah Dan membuka pintu gua ini Maka masing-masing kan cerita kan Minta yang pertama Ya Allah Aku punya orang tua Dan aku ini selama ini terus berbuat baik kepada orang tua Aku punya kebiasaan setiap malam memberikan susu kepada orang tuaku Sampai satu saat Aku pernah pergi ke sebuah daerah mencari kayu bakar Aku pulang ke malaman Ketika aku menghadap orang tuaku Orang tuaku sudah tidur Maka apa yang aku lakukan Aku menunggu orang tuaku bangun sampai pagi Sambil aku memegang susu bagi ayah ibuku Kata orang ini Kalau seandainya amalan ini Bisa membuka pintu gua ini ya Allah Aku mohon ya Allah Bukakanlah pintu gua ini Maka batu itu terangkat pelan-pelan Satu Orang yang kedua Ya Allah Aku pernah mencintai seseorang wanita Dan dia menolak aku Tapi satu saat dia datang lagi kepadaku Minjem uang Maka aku berikan Tapi aku berikan syarat kepadanya Apa? Aku akan berikan uang ini Asalkan kau tidur denganku Tapi apa yang terjadi? Ketika perempuan itu sudah di depan mataku Aku pergi meninggalkannya Kenapa? Karena aku takut berzina dengan dirinya Ya Allah Kalau amalan ini Adalah amalan terbaik dari diriku Maka angkatlah batu ini Sehingga pintu gua ini terbuka Maka terangkatlah batu itu Sampai ada orang terakhir Ya Allah Aku pernah mempekerjakan banyak orang Semua orang telah aku bayarkan gajinya Tapi ada satu orang yang belum aku bayarkan gajinya Malah gajinya itu aku gunakan untuk modal usahaku Singkat cerita Orang itu datang ke tempat kita Nagih gaji itu Dan apa yang terjadi? Dari uang gaji yang ditunda tadi Sekarang sudah jadi peternakan Sudah jadi perusahaan Maka orang ini bilang Ambil saja semuanya Karena ini hasil daripada gajimu Yang belum aku berikan kepadamu Sampai dia minta Ya Allah Kalau amalan ini Bisa mengangkat batu ini Maka angkatlah Apa yang terjadi? Terangkatlah batu itu The power of sedekah The power of amal soleh Maka jangan pernah menyepelekan Sekecil apapun Kebaikan yang kita berikan Masya Allah Luar biasa kajaiban sedekah Pemirsa Kita masih akan bahas Lebih jauh tentang kajaiban sedekah Nanti kita akan dengarkan juga Bagaimana kesimpulan dari Ustadz Hilman Fauzi Tapi jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi Pemirsa CNN Indonesia Kita sudah sampai di penghujung program Gapai kemuliaan Anda yang memiliki pertanyaan Bisa Anda sampaikan melalui email Yang tertera pada layar kaca Anda Sebagai penutup Seperti biasa Ustadz Hilman akan menyampaikan Kesimpulan dan doa penutup Saya Mbak Dera maundur diri Terima kasih atas bersama Anda Insya Allah kita akan bertemu Dalam program Gapai kemuliaan berikutnya Wabillahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa CNN yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Keajaiban sedekah Sedekah itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedekah adalah setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain Yang niatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam sedekah yang kita hadirkan Tentu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa Sedekah itu bisa melipat gandakan pahala dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan Tidak akan pernah berkurang Justru yang ada semakin kita bersedekah Semakin Allah lipat gandakan pahala terbaik untuk kita Yang kedua sedekah bisa menghapuskan dosa Sebagaimana air yang bisa memadamkan api Oleh karena itu jika kita merasa bahwa banyak kesalahan yang pernah kita perbuat Banyak dosa yang pernah kita kelakukan Maka salah satu penawarnya adalah dengan memperbanyak sodakah Semakin banyak yang kita sodakah Maka semakin banyak juga ampunan yang Allah berikan untuk kita Yang ketiga sedekah juga bisa menjaga kita dari bala musibah Dari bala bencana yang kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita dijauhkan dari bala bencana itu Yang keempat sedekah juga bisa mengundang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hidup kita tentu ingin ditolong oleh Allah Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Maka ayo perbanyak sedekah dengan cara apapun Kalau kita dilebihkan harta maka sedekah dengan harta Kalau kita dilebihkan ilmu sedekah dengan ilmu Kalau kita dilebihkan tenaga maka sedekah dengan tenaga Sedekahlah dengan apa yang ada dalam diri kita Bahkan senyum pun bisa bernilai sedekah Sebagaimana Nabi menyampaikan Senyum di wajah saudaramu adalah sedekah Maka bersedekah dengan cara yang bisa kita lakukan Sekarang Alhamdulillah ada sedekah online Kita bisa salurkan sedekah kita kepada platform Yang lebih mudah untuk bisa kita salurkan Sedekah kepada mereka yang membutuhkan Sedekah kepada mereka yang sangat mengharapkan bantuan dari kita Maka silakan hadirkan kebaikan itu Dan mulai hari ini juga kita pastikan Lihat sekeliling kita Lihat orang-orang yang bersama dengan kita Boleh jadi ada orang-orang terdekat dalam kehidupan kita Yang kita lupakan Padahal Allah lebihkan banyak kebaikan dalam hidup kita Percayalah setiap kebaikan sedekah yang kita hadirkan Disitulah kita akan mendapatkan balasan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu jadikan sedekah sebagai kebiasaan Jadikan sedekah sebagai kebutuhan Bukan hanya sekedar tuntutan Agar kita tidak terpaksa untuk mengeluarkan itu Kita harus membiasakan sedekah menjadi lifestyle kita Kita harus menjadikan sedekah sebagai bentuk kebutuhan kita Yang butuh sedekah itu Bukan hanya orang yang menerima sedekah Tapi justru kita yang mengeluarkan sedekah Karena disitulah amalan terbaik yang bisa kita dapatkan pahalanya Banyak orang yang telah wafat Minta dihidupkan kembali Apa permintaannya? Ternyata mereka meminta untuk bisa bersedekah Dan menjadi orang yang soleh Semoga Allah lembutkan hati kita Menjadi pribadi yang gemar bersedekah Yang gemar memberikan kebaikan kepada orang lain Mari angkat kedua telapak tangan Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah lembutkan hati kita Dan Allah berikan kekuatan kita untuk menjadi ahli sedekah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajba'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan halalan tayiban Wa amalan mutaqabbalan Duhai Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Lembutkan hati kami ya Allah Untuk menjadi ahli sedekah Tenangkan perasaan kami ya Allah Untuk senantiasa memberi dan berbagi kepada orang yang membutuhkan Ya Allah Hanya Engkau yang memberikan rezeki kepada kami Dan hanya Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada kami Untuk menjadi pribadi yang makin baik dalam kehidupan ini Ya Allah Jadikan sedekah kami adalah sedekah yang meringankan hisab kami Sedekah yang melapangkan alam kubur kami Sedekah yang mengantarkan kebaikan dalam hidup kami Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Rabbana atina fit dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adza bandar Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun alal mursalin Walhamdulillah kirubil alamin Amin ya rabbal alamin Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Yuk bersedekah Perbanyak sedekah Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup Saya Hilman Fawzi untuk diri Mohon maaf lahid dan batin Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton